Om Swastiastu 5 fakta dari kisah Mahabharata yang mungkin belum sahabat ketahui Langsung saja kita simak dari beberapa list berikut Kitab Mahabharata yang disusun oleh bagawan biasa Hingga kini dikenal sebagai salah satu karya sastra atau kisah epik kepalawanan dalam bentuk puisi terpanjang di dunia Jauh lebih kompleks dibandingkan karya William Shakespeare, pujangga besar asal Inggris Maupun karya-karya Homers penyairi Yunani kuno yang menulis kisah Odisi dan Iliad Kitab Mahabharata tersusun atas 18 bagian yang disebut dengan Astadasa Parwa Dan memiliki lebih dari 100 ribu sloka atau mencapai 200 ribu baris ayat di dalamnya Dalam keseluruhan isi kitab menceritakan kisah keluarga Barata sampai terjadinya konflik para Pandawa Liman dengan saudara sepupu mereka Sang Seratus Kurawa Hingga terjadinya perang Barata Yuda di Kurusetra yang berlangsung selama 18 hari lamanya Apakah sahabat pernah berpikir kenapa Tanah Lapang Kurusetra dipilih sebagai medan perang Barata Yuda? Kisahnya berawal dari pengorbanan Raja Kuru pada wilayah yang luas di India Utara Dimana beliau memutuskan untuk membajak wilayah tersebut dengan menggunakan bajak yang terbuat dari emas Yang ditarik oleh seekor sapi dan juga kerbau Tindakan Sang Kuru tersebut disaksikan oleh Dewa Indra Hingga Dewa Indra pun penasaran dan turun ke bumi untuk menanyakan tujuan Kuru melakukan hal tersebut Sang Kuru menjawab, ia melakukan semua itu semoga memperoleh anugerah atas meditasi tindak kebenaran Tindak ulas asih, pengampunan, kesucian, amal melalui perbuatan nyata Selanjutnya Dewa Wisnu turun ke bumi untuk menemui Sang Kuru Dan menanyakan benih apa yang akan ia tanam Sang Kuru pun menjawab bahwa benih itu ada dalam dirinya Selanjutnya Dewa meminta kepada Kuru untuk mengeluarkan benih tersebut Benih yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri Maka dengan pengorbanan tersebut Dewa Wisnu bersabda Engkau lah pemimpin sejati yang menyerahkan jiwa raga untuk kemuliaan bangsamu Pengorbanan ini sepadan dengan kebesaran dan kemuliaan yang engkau ukir sepanjang abad Hingga melalui restu para Dewa dikembalikanlah martabat Raja Kuru sebagai penguasa khas Dinapura Dewa Wisnu memberikan dua anugerah kepada Raja Kuru Yang pertama bahwa wilayah yang telah dibajak tersebut menjadi tempat yang suci Dimana upacara suci yang diselenggarakan disana akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda Dan wilayah tersebut nantinya akan ramai dikunjungi sebagai tempat bersiarah untuk mendapatkan pengampunan Wilayah itu akan dikenal sebagai Kuru Setra yang berarti wilayah Sang Kuru Anugerah yang kedua Dewa Wisnu memberkati bahwa siapapun yang meninggal di wilayah Kuru Setra Maka arwahnya akan segera dapat mencapai alam surga Hingga semenjak itu Kuru Setra menjadi tempat yang disucikan Disebut pula sebagai Dharma Setra yang berarti daratan keadilan Dalam perang Baratayuda Sri Krishna menjadi bagian dari pasukan Pandawa Namun beliau tidak bertindak sebagai kesatria Melainkan menjadi kusir kereta sekaligus penasehat bagi Arjuna Sebelum keputusan untuk berperang diumumkan Para Pandawa juga rival mereka Sang Seratus Kurawa Berusaha mencari sekutu dari segenap penjuru kerajaan di daratan India kuno Hal itu mengakibatkan para raja di daratan India kuno terbagi menjadi dua belah pihak Yang akan saling berperang sebagai sekutu dari pihak Pandawa maupun Kurawa Di kerajaan Dwaraka Sri Krishna mengajukan pilihan kepada para Pandawa dan Kurawa Bahwa salah satu boleh meminta pasukan dari kerajaan Dwaraka yang jumlahnya begitu besar Sementara yang lain boleh memanfaatkan tenaganya sebagai seorang kesatria Mendapat kesempatan itu Arjuna dan Duryodhana pergi ke Dwaraka Untuk memutuskan pilihan mana yang akan mereka ambil Duryodhana yang mahir strategi politik memilih tentara pasukan Krishna Sedangkan para Pandawa yang diwakili oleh Arjuna Bersemangat untuk meminta dukungan Sri Krishna sebagai seorang penasihat Dan dimintanya untuk bertempur tanpa senjata di Medan Laga Sri Krishna bersedia mengabulkan permohonan tersebut Dan kedua belah pihak merasa puas Sebelum Perang Baratayuda berlangsung Kedua pemimpin tertinggi di kedua belah pihak Antara Pandawa dan Kurawa Bertemu dan membuat perjanjian peraturan perang Atau peraturan tentang yang etis disebut Dharma Yuda Beberapa peraturan tersebut adalah diantaranya sebagai berikut Pertempuran harus dimulai setelah matahari terbit Dan harus segera dihentikan saat matahari tenggelam Pertempuran satu lawan satu Tidak boleh mengeroyok prajurit yang sedang sendirian Dua kesatria boleh bertempur secara pribadi Jika mereka memiliki senjata yang sama Atau menaiki kendaraan yang sama Tidak boleh membunuh prajurit yang menyerahkan diri Seseorang yang menyerahkan diri Harus menjadi tawanan perang atau budak Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak bersenjata Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang dalam keadaan tidak sadar Tidak boleh membunuh atau melukai seseorang Ataupun binatang yang tidak ikut perang Tidak boleh membunuh atau melukai prajurit dari belakang Tidak boleh menyerang wanita Tidak boleh menyerang hewan yang tidak dianggap sebagai ancaman langsung Peraturan khusus yang dibuat untuk setiap senjata Mesti diikuti Sebagai contoh, dilarang memukul bagian pinggang ke bawah Pada saat bertarung menggunakan gada Bagaimanapun juga, para kesatria tidak boleh berjanji Untuk berperang dengan curang Meskipun aturan perang telah disepakati Namun banyak prajurit dan para kesatria Dari kedua belah pihak yang melanggar kesepakatan itu Karya Sastra Turunan Mahabharata di Nusantara Kitab Mahabharata ditulis menggunakan bahasa Sansekerta Namun seiring perkembangan agama Hindu pada masa lampau di benua Asia Kemudian banyak muncul salinan kitab terjemahan dalam berbagai bahasa Di Indonesia, salinan dalam bentuk prosa dalam bahasa kawi atau bahasa Jawa kuno Dikenal dengan nama Sastra Parwa Yang selanjutnya diubah dalam bentuk kekawin atau puisi Seperti kekawin Arjuna Wiwaha, Gubahan Resikanwa Yang diperkirakan ditulis pada tahun 1028 hingga 1035 Masehi Kekawin Arjuna Wiwaha dipersembahkan kepada Raja Air Langga Raja Kerajaan Kahuripan Selanjutnya terdapat kekawin Baratayuda Disusun oleh Empu Sedah Diselesaikan oleh Empu Panuluh Kekawin ini dipersembahkan kepada Prabu Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Karya Empu Panuluh lainnya Yaitu Gatot Kacasraya Yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Maharaja Kertajaya Penguasa terakhir Kerajaan Kediri Dan terdapat juga kekawin Kresnayana Karya Empu Triguna Selain itu, kisah Mahabharata Banyak ditampilkan dalam lakon cerita puayangan Maupun dipintaskan dalam bentuk tarian Di berbagai wilayah Pulau Jawa dan Bali Jangan sesali sesuatu yang telah berakhir Meskipun itu indah Tanpa akhir tidak akan pernah ada awal baru Yang mungkin lebih indah Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat Akhir kata kami ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!